Pemirsa mungkin dengan berbagai berita mengenai perseteruan dan berbagai hal-hal yang mungkin kurang mengenakan ternyata ada suatu berita yang membuat kita semua menjadi sejuk melihatnya dimana seorang Dewi Persik dengan Meldi akhirnya mereka sudah berdamai, sudah mencabut gugatannya dan ini memang dilakukan semata-mata oleh Dewi Persik karena dia teringat akan pesan terakhir daripada almarhum ayahnya dan merasa sangat berbahagia bisa mengabulkan keinginannya tersebut. Benar sekali, karena gimana pun sebagai seorang keluarga yang masih satu keluarga yang utuh haruslah mereka mungkin berbaikan. Ada pun masalah mungkin diselesaikan sehat baik-baik dan kekeluargaan saja. Dan berita itu menjadi penutup untuk insert kali ini tapi tenang saja karena kita masih akan ada insert today dengan berita-berita tidak kalah seru tentunya nanti pada pukul 5 sore hanya di Transivi. Milik kita bersama. Dadah, God bless you. Nama Dewi Persik belakangan ini memang santer terdengar lantaran adanya perselisihan antara dirinya dengan keponakannya Rosa Meldianti. Histori yang terjadi antara wanita yang kerap di sapa DP ini dengan Meldi memang terjalin cukup lama. Bahkan sebelumnya persatuan ini menjadi kian memanas ketika sudah masuk ke jalur hukum. Bahkan nama DP juga sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Beberapa hari lalu, publik dibuat haru lantaran melihat kedua saudara ini akhirnya memilih untuk berdamai dan mengakhiri perselisihan mereka. Memang tak dipungkiri bahwa saatnya awal mula DP mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perselisihan ini dikarenakan persan dari almarhum ayahnya. Pertikaian yang begitu menguras hati dan pikiran DP maupun Meldi ini rupanya berimbas kepada orang tua keduanya. Terlebih ayah Dewi Persik yang sedih melihat pertikaian itu dan akhirnya berpulang ke pangkuan yang maha kuasa sebelum melihat keduanya berdamai. Selepas dari momen haru DP dan Meldi berdamai beberapa waktu lalu, baru kali ini Dewi terlihat begitu sumringah. Mungkin hal itu dikarenakan salah satu bebannya yang begitu menyita waktunya itu sudah benar-benar lepas darinya. Kini awan mandung yang sering menyelimuti kesehariannya sudah berubah menjadi langit biru yang lebih cerah. Wajahnya terlihat begitu lebih berseri-seri. Terlebih kemarin ia baru saja meresmikan sebuah restoran bersama beberapa rekannya. Pada momen tersebut, istri Angga Wijaya ini pun mengajak awak media untuk berkeliling melihat lokasi usaha yang baru dirintisnya itu. Tak hanya itu saja, pelantur lagu indah pada waktunya itu mengajak pemirsa Insert untuk melihat keseruannya bermain paintball. Pemirsa Insert, kita sekarang mau cobain paintball ya. Kalau tadi kan dari luar nih, sekarang kita bertiga mau main. Kita mau main paintball dulu ya. Kita lihat keseruannya seperti apa ya pemirsa Insert. Sayang sekali ketika sudah sampai di tempat bermain paintball, penyanyi dangdut yang memiliki goyangan khas ini tidak jadi bermain. Pelantaran ada yang harus ia selesaikan saat itu. Oke, Mas Ani, gimana masanya kita main? Ayo, kita main. Cowok-cowok doang. Cowok-cowok aja kali ya. Soalnya saya harus menyelesaikan acara ini sampai selesai, sampai nanti sampai jam 1. Belum kelar, oke? Yuk, kita lanjut. Meskita jadi bermain, pada satu kesempatan DP pun menunjukkan aksinya ketika memegang senjata ala pasukan militer. Seperti yang 2 hari lalu diunggah oleh DPD akun Instagramnya, ia menuliskan sebuah kalimat panjang yang menjelaskan bahwa ia sudah menjalankan amanahnya satu persatu. Dimulai dari berhentinya pertikian dengan Meldi hingga memulai bisnis baru. Siapa yang menyangka dibalik suksesnya Dewi Persik menerikan bisnis barunya, ada seseorang yang begitu memotivasi Dewi. Iya, seseorang itu adalah almarhum ayahnya yang tepat pada saat ini genap 40 hari meninggalkan dunia. Kalau leganya aku, lebih ke amanah papi ya mas. Maksudnya almarhum pasti akan bahagia dan senang gitu, karena saya sudah menjalankan amanahnya. Dan hari ini adalah hari 40 harian papi saya. Jadi pas hari ini. Jadi besok rencananya saya ke Jember untuk tasyakuran bersama talilan 40 harian papi. Dan saya bawa kakak saya ini, abang saya ini, Alhamdulillah mewakili papi untuk bisa hadir di sini. Saya ingin menunjukkan gitu. Hasil jeripaya supaya keluarga itu senang gitu dan bahagia. Cuman orang yang saya cintai kan sudah nggak ada. Minimal kesukaan beliau saat ini itu sudah saya wujudkan. Melihat kesuksesan yang diraih oleh pemilik nama asli Dewi Murya Agung ini, sang kakak yaitu Yon Soeharto yang akrab di Sapa Mas Bin ini, turut mendukung dan bangga. Hal itu ia kemukakan lantaran sang adik bisa membuat sebuah usaha yang memiliki tujuan agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya tetap mensupport karena saya juga bangga karena adik saya ini tidak sekedar hanya berucat bersyukur Alhamdulillah di ucapan, tapi menembarkan rasa syukur itu dengan membuat investasi seperti ini agar bermanfaat bagi sekitar. Kita ungkapannya tetap-tetap semangat, itu saja. Tetap-tetap memotivasi dirinya sendiri untuk bisa banyak bermanfaat berguna bagi orang lain, itu saja. Saya alhamdulillah punya abang, punya kakak-kakak yang usah mendukung dan mau support saya.